Hari ini kita akan membahas antara final UEFA Super Cup 2022 musim ini antara mempertemukan juara UEFA Champions League Bayern Munich versus Zephila juara UEFA Euroval League musim ini musim lalu maksud saya dimana tim ini akan bertemukan di tempat netral di Stadium Puskas Arena Budapest dimana akan bermain netral lokasi 25 September 2020 pukul 2 Dinihari waktu Indonesia Barat kita sudah review bahwa Bayern Munich setelah mengalahkan PSG 1-0 di final dan dia menjuarai Raja Eropa musim ini ketika setelah memalukan Barcelona 8-2 Olimpik di Lyon dan terakhir PSG sehingga Bayern Munich mengerai apa namanya Trophy Champions League yang ke-6 sama dengan Zephila yang meraih Trophy Champions League ke-6 Zephila menjadi juara terbanyak di kasta kedua Eropa League tersebut ya kita langsung bahas ke summary kita ke pertandingan dari analisisnya sebelumnya Bayern Munich Piat Susepila ini katanya akan ditonton oleh sekian ribu orang maksudnya dalam pembatasan penonton setelah masa pandemi ini kita lihat disini bahwa pemain yang perlu diwasa adalah Segeri Ginabria terakhir mencetak hat-trick mencetak 2-2 gol terutama di Champions League apa ya pada saat menang Tottenham terlihat sekali Barcelona dan terakhir di Lyon ya Ginabria setelah dari pemain buang Arsenal itu berjaya di Bayern Munich di tim Jerman dan kita lihat dari Zephila ada Luke de Jong dia mencetak 2-2 gol di final terakhir setelah mengalahkan apa ya Internationally dulu mesin lalu Agustus silam ya statistiknya adalah dari 8 laga Bayern Munich terakhir 7 diantaranya selalu menang dan selalu memimpin di 20 menit maksudnya 20 menit membuka maksudnya setelah bermain 20 menit ada aja gol yang tercetak begitu saya disini melihat siapa yang tidak bermain ya ada Koman disini di kubu Bayern Munich ada Koas City dan Lewandowski ya mengapa tidak memainkan Lewandowski ya padahal Lewandowski apa ya bisa bilang itu ya telah mencetak 50 gol di semua kompetisi George Tiaes dan Perez Quentin Nabel Devis dan Goretz KL akan bermain di Puskas Arena ya kita lihat dari pertandingan terakhir Bayern Munich sebenarnya Bayern Munich setelah mengawali Liga telah membantai Schalke dengan skor 8-0 di pekan pertama Bundesliga selalu dicetak oleh Gnabry Goretzka dengan Asis Muller Lewandowski di kotak titik putih Gnabry Gnabry Thomas Muller Lioris Sange pemain dari rekrutan dari Manchester City dan Musiala disini kita melihat Lewandowski mencetak 2 seat dan Gnabry mencetak hat-trick di menit 4 31 dan 59 dan Bayern Munich berada di peringkat pertama kelas men Bundesliga setelah itu di pertandingan terakhir dia melawan PSG 0-1 menang Lyeng 0-3 Bayern Munich versus Barcelona 2-8 dan terakhir Chelsea 4-1 pada saat itu bermain di Portugal dalam lanjutan UEFA Champions League setelah outbreak dari Corona Fire kita melihat Sepila kita melihat 5 pertandingan Sepila Sepila terakhir bermain 18 September lalu di laga uji coba Sepila Pertius Atletico de Bilbao 21 karena ini laga persahabatan saya tidak akan bahas disini terakhir Sepila mengalahkan Inter 3-2 di kompetisi resmi di final UEFA Eruvali itu adalah laga terakhir kompetisi resmi karena Sepila bermain di La Liga karena mendapatkan libur goli cetak oleh De Jong ada penalti dari Lukaku dan Godin ada gol bunuh diri Lukaku ini menyebabkan Inter kalah dan Sepila marah juara yang ke-6 Setelah itu Sevilla juga mengalahkan dari Manchester United 21 dan mengalahkan wakil Inggris Wolves tipis 01 Nah ini Bayer Munit Petrus Sevilla ini sudah bertemu dua kali pada saat Liga champion di babak quarter final pertama bermain di Ramos Sanchez Pijuan dengan skor 1-2 40.000 penonton di penonton 635 ada di gol dicetak oleh Sarabia di pertama kemudian dibalas oleh gol bunuh diri bukan membalas di napas menyebabkan gawangnya sendiri dari asis dari Ribery kemudian dia dilanjutkan oleh napas kemudian ada Tiago Alcantara yang bermain di Liverpool terakhir 1-2 kemudian bermain di Aliens Arena dengan skor 0-0 tidak ada gol tercetak disini dan menyebabkan Bayern Munich menang 2-1 saat itu lolos ke babak selanjutnya oke kita mulai dari squadnya sudah dibilang siapa saja yang tidak main kita bisa lihat disini squadnya bisa menilai ya kita langsung saja ke prediksi bahwa nanti pertandingan Bayern Munich saya bilang Bayern Munich sangat diunggulkan sekali ya karena apa karena Bayern Munich sudah menggila betul ya dari Bundesliga Champions League hingga di bidup vokal semua disapu bersih lagi di Champions League terus ya menang-menang disini saya pilih juga begitu dengan kualitas yang baik dengan tim yang lebih mudah lawan di keduanya memiliki kekuatan yang luar biasa tapi saya prediksi disini dengan Bayern Munich menang 3-1 tidak sampai banyak-banyak kalau tidak 3-1 2-0 pokoknya deficit 2-0 saya unggulkan Bayern Munich bagaupun apapun yang memprediksi silakan pilih Bayern Munich sebagai tim pegangan anda dijan dijan Terima kasih.